Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya saya doakan semoga dalam keadaan sehat semua pada video sebelumnya kita sudah membuat aktif menu ya jadi menunya ini sudah bisa kita pindah-pindahkan selectednya ini yang berwarna biru kemudian kita juga sudah memperbaiki header kemudian kita juga sudah merapikan root seperti ini sehingga rootnya menjadi simple tidak muncul lagi ekstensi.php nah untuk video kali ini kita akan membuat login jadi aplikasi DKV ini hanya bisa diakses dengan cara login nah mari kita buat loginnya nah seperti biasa kita mengambil template login yang ada pada bootstrap nah pada bootstrap kita buka terlebih dahulu di alamat getbootsrap.com nah disini ada documentation kita bisa mengambil bagian form nah seperti ini nah form ini kita bisa buat untuk login pada website kita cara yang paling gampang selain kita mengambil dari form kita juga bisa mengambil dari example kita buka di bagian example nah disini sudah tersedia berbagai macam komponen yang dibuat dengan bootstrap nah kita bisa mendownloadnya kemudian kita bisa ambil bagian login kita cari bagian login seperti apa nah ini ada bagian login disini namanya sign in kalau kita buka nah loginnya seperti ini ini sudah sangat bagus dan sangat menarik kita bisa mengambil template login atau sign in yang disediakan oleh bootstrap nah caranya kita tinggal mendownload saja tinggal kita download ini di bagian download example nah seperti ini namun saya sudah mendownload saya tinggal buka saja silakan teman-teman mendownload terlebih dahulu nanti akan terbuka file seperti ini yang bentuknya zip silakan diekstrak terlebih dahulu file example nya nah jika sudah selesai tinggal kita buka kita akan mencari folder yang namanya sign in ini folder sign in nah isinya seperti ini kita tinggal copy saja kita copy ya yang ini kita copy kemudian kita paste ke dalam project kita nah silakan teman-teman membuka folder project kita melalui explore kemudian kita paste kan disini nah seperti ini nah seperti ini kemudian kita dapat membukanya di pscode disini sudah muncul ya sign in baik kemudian kita bisa membuat file login.php berikutnya index.html ini kita copy kan masukkan ke dalam login seperti ini nah ini jangan lupa kita rapikan terlebih dahulu kita ingin melihat hasilnya seperti apa nah disini kita coba akses ke file login login.php kita enter nah hasilnya seperti ini kenapa bisa seperti ini padahal yang kita inginkan adalah seperti ini nah coba kita lihat ini sebenarnya link dari botstrap nya belum kita pasangkan disini mari kita lihat botstrap nya itu diakses secara offline nah kita tidak akses secara offline ini adalah file yang satu folder di folder example tadi ini adalah folder botstrap 522 example nah dia mengakses ke alamat aset dis.css.botswrap.min.cs jadi kalau kita lihat di folder tersebut adanya disini aset dis.css.botswrap.min.cs nah kita tidak mengakses file yang offline seperti ini tapi kita gunakan cara online jadi tinggal kita copy saja yang dari index kita copy link botstrap yang ada pada index ini saya turunkan ke bawah biar enak kita lihat nah ini tinggal copy saja kita paste kan ke sini nah ini kita ganti sampai sini oke ini kalau saya turunkan hasilnya begini ya nah sekarang kita coba akses terlebih dahulu kita lihat hasilnya oke ya ini sudah agak mirip ya namun masih ada masalah lagi yaitu pomnya ini masih sangat besar ya tidak tampil seperti ini nah ini yang kurang apa mari kita cek kembali baik di dalam login.php dari template dia mengakses ke sini nah ada link css external ya jadi style-nya itu diambil dari signin.css nah kita perlu copy terlebih dahulu atau kita langsung masukkan dia sesuai dengan link yang sudah kita buat disini nah ini kan sudah signin signin ini nanti kita bisa linkkan ke href disini ya nah namun kita buat saja folder asetnya nanti kita akan linkkan ke folder aset perhatikan cara untuk membuat folder jangan klik di dalam di folder ini tapi klik keluar untuk buat folder utamanya baik kita buat folder terlebih dahulu kita klik keluar kemari ya nah klik keluar muncul tanda biru ini disini artinya ini kita buat folder utamanya disini kita klik dulu new folder kemudian kita tulis aset nah seperti ini oh ini kebanyakan s kita kurangi s ya biar nggak terlalu dingin nah seperti ini oke udah ada aset kemudian kita buat juga folder baru kita klik di folder ini kita buat css nanti kita punya folder css dan js jadi kalau ada js kita masukkan juga kita buat saja dulu folder js disini ya js oh sorry jadi jangan disini kita ctrl z biar dia hilang tapi disini klik di aset kemudian klik folder buat folder namanya js nah jadi di dalam aset sudah ada dua folder nah yang sekarang kita gunakan adalah folder css di dalam folder css kita kasih file baru kita buat ini sign in atau login ya login.css ya biar sama dengan nama file php nya di dalam login kita tinggal copy saja dari sign in.css ini kita ctrl a copy masukkan ke dalam login.css nah ini kita tekan alt shift f ya biar auto format baik kemudian kita tinggal buka yang login tadi disini ya nah login ini kita ganti sesuai dengan hirarki dari folder yang udah kita buat tadi yang pertama adalah aset kemudian slash nah ini langsung keluar css login.css seperti ini ya jadi linknya harus sesuai dengan hirarki folder yang kita akses baik sekarang kita coba kembali kita lihat hasilnya bagaimana oke sip ya sudah bagus ya nah cuman ini gambarnya yang tidak ada kenapa tidak ada mari kita cek gambarnya itu diambil dari mana nah ternyata dari folder offline juga jadi kita gak punya kecuali kalau kita ambil dari folder dari sini ya dari yang kita download tadi nah tapi kita gak perlu nanti kita akan isi ini dengan gambar yang lain nah untuk sementara kita bisa biarkan terlebih dahulu oke kita lanjut lagi kemudian di folder sign in ini kita gak perlu lagi ya folder sign in kita bisa delete saja sekarang kita sudah punya folder aset baik kita coba lihat kembali kita refresh nah bisa kita lihat di bagian gambar ini ini sangat merusak pemandangan kita ya ini terpaksa harus kita ganti jadi harus kita isi dengan gambar atau yang lainnya kita lihat terlebih dahulu nah jadi kita bisa ganti di bagian ini atau kita hapus ya kita tidak punya gambar ya sudah kita hapus saja kita lihat nah seperti ini kalau kita ingin menambahkan icon juga bisa ya kita tambahkan icon icon seperti yang ada pada header sebelumnya di halaman header kalau kita lihat kita sudah punya oops sorry nah di halaman header kita sudah punya gambar atau icon cup coffee nah jadi kita bisa gunakan icon ini saja kita lihat kita bisa ambil di header nah di header di sini ya ini kita copy oke baik kita masukkan ke login di sini kalau kita jalankan hasilnya adalah oops kita coba lihat apa yang salah nah ini ternyata kita belum mengambil link kita bisa ambil linknya yang sudah ada di halaman index di sini nah oke kita ambil saja yang bagian ini kita tekan altz terlebih dahulu agar dia turun ke bawah nah ini tinggal kita copy saja linknya berikutnya kita masukkan ke dalam login di dalam head di sini oke kita pastikan kemari kemudian kita bisa lihat hasilnya ya muncul iconnya di sini nah namun bisa kita perhatikan di sini tulisannya menjadi miring ya nah kita lihat apa yang salah nah ternyata kita lupa untuk menutup iconnya begini kita coba jalankan kembali oke sip tulisannya sudah normal kembali kemudian ini kita bisa perbesar ya iconnya kita perbesar jangan terlalu kecil kita bisa gunakan tambahan kelas untuk memperbesar kita bisa gunakan FS satu yang paling besar jadi FS itu adalah font size kalau di bootstrap kita lihat hasilnya nah oke ya saya rasa sudah cukup seperti ini kalau kita mau ganti icon silahkan teman-teman jika ingin mengganti icon yang lain atau ingin memberikan gambar yang lebih menarik lagi baik untuk berikutnya kita akan buat validasi di alaman login ini ya sebelumnya kita bisa ganti terlebih dahulu ini sign in kita ganti saja jadi login biar semuanya sama login kemudian kita lihat yang tombol ini juga kita ganti jadi login ya ada di bawah ya disini nah kita ubah jadi login baik sudah berikutnya kita juga bisa ganti yang ini ya tahun kita ganti saja 2021 2022 nah sebenarnya opsional ini bisa diganti dengan angka berapa saja inputan login yang saya buka ini ini muncul username dari yang lain ini gak usah dihiraukan ini karena langsung ke detect otomatis nah baik saya akan coba hapuskan saja case nya biar dia tidak muncul disini baik saya sudah hapus sehingga case username dan password tidak muncul lagi di inputan login yang kita buat ini untuk langkah berikutnya kita akan buat validasi jadi sebelum ada inputan apa-apa maka tidak bisa untuk tekan login nah ini kan dia jalan nih sebenarnya nanti kita akan coba tambahkan fitur validasi kita buka di gateboxret.com kita cari validasi kita buka di documentation kemudian kita kontrol k carikan valid nah coba kita buka ini yang validasi ini oke nah bagaimana maksudnya validasi kita bisa lihat contohnya seperti ini ketika kita tekan tombol submit form nah muncul ya kalau dia terisi maka muncul looks good kalau dia kosong bakal muncul merah seperti ini dan ada keterangan di bawah please provide a valid city nah sebenarnya validate ini kita bisa juga menggunakan validate bawaan dari HTML jadi kita tinggal tambahkan attribute require namun tidak semenarik yang tampil disini ya nah teman-teman kalau mau tambahkan require biasa seperti yang ada pada HTML yaitu attribute require kita bisa contohkan seperti ini misalkan di inputan email ini kita bisa tambahkan require kalau kita jalankan sebelum ada isi apa-apa kita klik login dia gak mau jadi muncul seperti ini please fill out this field jadi kita gak buat seperti ini kita akan buat modelnya begini nah caranya bagaimana caranya kita tinggal menggunakan kelas seperti yang ada pada bootstrap validation ini kelas apa yang bisa kita gunakan yaitu kita bisa gunakan ini kelas need validation kemudian ditambahkan attribute no validate nah ini kita copy saja kita masukkan ke script kita di bagian form disini ya kita isi kelas nih kelas need validation no validate ini ada tanda t2 ini kita hapus jadi seperti ini kemudian kita tambahkan lagi keterangannya ya keterangan apa yang akan muncul jadi kita ingin saat invalid ya baru muncul keterangan kita bisa lihat disini nah kita bisa copy ini saja yang ada kelas invalid feedback nah kita copy kita masukkan ke script kita di bawah inputan tapi dia harus tetap dalam div class form floating berarti di bawah sini saja kita paste kita ubah formatnya menjadi lebih bagus kemudian kita coba copy lagi yang bagian javascript nah ini ada bagian javascript kita copy juga kemudian kita masukkan ke dalam script kita di bagian bawah disini namun sebelumnya kita harus membuat tag script ini sebagai penanda script javascript oke kita coba jalankan hasilnya bagaimana kita refresh kalau dia kosong kita tekan login nah muncul seperti ini please choose the username kata-kata ini kita kita bisa ganti di bagian invalid tadi di bagian ini nah ini kita bisa isi masukkan email yang valid nah kalau kita jalankan kita refresh dulu kan login nah seperti ini kalau dia emailnya bentuknya salah asal-asal seperti ini kalau di login juga tidak akan bisa ya muncul keterangan masukkan email valid nah jadi harus email dengan format email yang baru bisa masuk nah seperti ini nah kemudian kita juga bisa isi invalid ini untuk bagian password disini nah ini kita buat juga dia required required jadi dia kalau kosong tidak bakal bisa ke login jadi muncul seperti ini nah ini kita ubah keterangannya menjadi masukkan password coba coba jalankan tekan login ini sudah lumayan baik agar video ini tidak terlalu panjang kita cukupkan dulu untuk pembuatan halaman login berikutnya kita akan buatkan halaman proses login nah ini baru kita buat front end login front end login ini belum berfungsi jadi belum bisa masuk ke halaman website DKV yang sudah kita kerjakan di video berikutnya kita akan menambahkan file proses login agar form login ini bisa bekerja seperti yang kita inginkan baik sekian dulu video pada kali ini mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf apabila ada yang kurang tetap semangat pantang menyerah sebelum laptop berasap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh